Hai, halo, kembali lagi bertemu dengan saya, dan kali ini saya ditemani oleh Pak Anton, Pak Antonius Haryanto, selamat sore Pak, terima kasih telah datang di sini. Pak Anton ini merupakan total reward senior manager di Suntore Garuda, kemudian nanti berikut adalah profil dari Pak Anton, Pak Anton ini sudah malang melintang di multinational company, termasuk multibintang, dan terakhir sebelum di Suntore di GE ya Pak ya, jadi teman-teman tahu ya, teman-teman Optimates, kalau sudah masuk GE berarti jebolannya OK-OC gitu ya. Mungkin sebelum melanjutkan ke profil selanjutnya, kami mohon izin untuk membuka dulu masker, namun kami sudah mengatur jarak ya untuk mengikuti protokol kesehatan. Oke, jadi kelihatan ya, yang cantik dan ganteng, nggak ada yang muji, jadi muji diri sendiri. Oke, nah, ini kita ke selanjutnya, penelis kita ke selanjutnya adalah Mas Yanwar Purniawan. Halo Mas. Halo. Gimana, kabar Jogja? Sehat-sehat, baik di sini. Hukannya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Yanwar ini sebenarnya tak lain tak bukan adalah ex-colleague dari Pak Anton, dulu sama-sama di konser ya Pak ya. Jadi Mas Yanwar adalah VP Organization and Talent Development di Lazada. Gitu ya, kalau ngomongin professional experience-nya sudah cukup banyak, bisa dilihat pada profil CP terlihat di layar. Oke, mungkin topik ini topik terakhir, sangat menarik karena berhubungan sama lambung, total reward ya, yang mungkin para teman-teman optimist yang HR, mungkin akan menarik karena ini kombinasi antara konsultan dan profesional, pegawai ya, jadi antara konsultan dan korporasi. Jadi yang biasa konsultan kan biasanya kasih advice tuh, belum tentu implementasinya tahu gitu. Nah, ini komplit end-to-end. Jadi semoga bisa memberikan insight ya. Mungkin saya juga ingin menyapa nih 101 attendants yang dari tadi saya lihat nggak bergerak dari tempatnya, makasih. Khususnya mungkin saya mau menyapa Pak Irvadi Perizal. Pak Ir, thank you banget Pak, diserah-serah kesibukannya masih join gitu ya di HR Live Webinar. Appreciate Pak. Kemudian ada teman-teman saya dari Cyber Travel Network, dan juga teman-teman saya dari Riau nih banyak nih, Monica dan sebagainya. Dan khususnya teman-teman pegadaian, terima kasih banyak acara hari ini, kami disupport oleh tim employer branding dari Pegadaian. Ini memang tim multimedia-nya top banget. Makasih bulu kita hari ini. Mas Sabto dan Sandra. Kemudian ada banyak ya teman-teman HR yang bergabung di sini, dan juga partner kami, Reysha, Mas Rama, dan teman-teman dari Daya 5. Oke, kita langsung ke pembahasan. Pak Anton, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita langsung bertanya mengenai Pak, Bapak, dan Mas Januar. Pastinya nanti Mas Januar bisa menambahkan ya Mas, engagement. Nah, engagement itu mungkin akan berbeda di consulting company dan di korporasi. Nah, boleh diceritakan nggak Pak? Pengalaman Bapak sebagai consultant, dan juga sebagai eksekutor ya di korporasi. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Din. Selamat sore pada rekan-rekan semua. Ya mungkin kalau saya sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu ya. Kalau di berbagai perusahaan, sebenarnya dari sisi strategi, untuk engines, untuk retain, itu sebenarnya rata-rata sama. Nah, tapi yang berbeda ini biasanya adalah level of awareness. Awareness-nya dari perusahaan itu, dan juga berikutnya adalah level of commitment untuk mengimplementasikan. Karena kalau kita bicara, setiap perusahaan pasti ingin karyawan engines. Tapi sejauh mana awareness ini menjadi priority, dan sejauh mana ini diimplementasikan berupa suatu action atau program-program yang untuk menunjang terjadinya engagement itu. Itu yang biasanya masih berbeda-beda setiap perusahaan, baik itu karena majority-nya, bisa juga karena priority-nya, dan sebagainya. Jadi tidak terlepas ya Pak, antara konsultan sama korporasi, sama-sama ada perbedaan tersebut ya Pak ya? Secara khusus, nggak ada. Lebih ke tadi, bagaimana dia punya komitmen dan awareness terhadap suatu program-program. Baik, thank you. Mas Yanwar, ada yang ingin tambahkan Mas? Baik, jadi kalau dari saya sendiri, yang menarik memang konsultan maupun korporasi. Sebetulnya itu kita dilihat itu end-to-end value chain yang nggak terpisah. Jadi biasanya kalau kita berbicara mengenai konsultan, mereka come up dengan engagement framework, come up dengan employee survey, kemudian come up dengan screenshot penyakitnya ada di mana, atau kondisi saat ini seperti apa. Nah, ketika kita berada di korporasi, sebetulnya PR kita itu cukup besar untuk kemudian melakukan follow-up action plan. Jadi jangan sampai screenshot yang sudah dilakukan itu menguap saja seperti air gitu kan. Tapi memang bagaimana kita di korporasi tanggung jawab kita setelah konsultan selesai mempresentasikan screenshot-nya, bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan actual action plan, karena itu menjadi suatu proyek jangka panjang justru. Beberapa basic things yang harus diperbaiki, itu tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Kurang lebih itu untuk menambahkan Mbak Din. Ya, thank you Mas Yanwar. Nah, saya tertarik nih membahas lebih lanjut mengenai itu di Lazada, khususnya Mas ya, gimana mungkin millennials nih, kita tahu millennials ini agak unik ya, ini ya secara karakter, katanya jampi gitu dan sebagainya. Nah, Mas Yanwar melihat engagement di Lazada ataupun teknologi startup ini seperti apa sih Mas? Nah, memang kalau kita berbicara di Lazada atau di teknologi startup yang lain, di mana kita mempunyai mayoritas banyak generasi millennial, ketika kita berbicara engagement pun harus sesuai dengan demografi target yang kita miliki. Nah, yang cukup menarik juga Mbak Din, sebetulnya saya di Lazada sekarang, per Oktober tahun depan nanti saya juga taking care terhadap engagement atau culture untuk logistik. Di mana demografi di kita punya Lazada logistik itu cukup berbeda, karena generasinya banyak yang non-millennial. Jadi kalau saya berbicara engagement across generation, menurut saya kuncinya adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami needs dari masing-masing generasi. Kalau kita berbicara millennial, ketika kita mau mendatangkan speaker misalnya, harus kita datangkan guest speaker yang cukup aktif, atau bisa meng-guide atensi our millennial employees. Kalau nggak, yang ada mereka nggak akan tertarik untuk join. Bagaimana kemudian kita bisa trying untuk kasih sesuatu atau creating program yang menarik, yang sesuai dengan needs-nya mereka. I think understanding the different needs, itu yang menjadi kunci sukses. Oke, terima kasih Mas Yanwar. Pak Anton nih, saya tertarik juga nanti. Mungkin Mas Yanwar, saya mau dengar perspektif dari segi startup juga ya. Nah, Pak Anton ini mengenai engagement dan total rewards. Apakah engagement itu selalu melulu soal total rewards? Melulu soal kompensasi, melulu soal bonus gitu? Apakah tipikal employee itu rata nggak? Rata mengenai, mereka bisanya di-retend dengan sesuatu yang berbawa uang? Gimana Pak? Ya, menarik sekali kalau kita membahas mengenai total rewards. Total rewards is much more than money. Nah, jadi kalau kita lihat dari modelnya total rewards, total rewards ini kalau saya prefer ke World AdWords ya, Nah, di situ total rewards itu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, kompensasi, karena ini pasti ya, kompensasi kita bekerja pasti untuk mendapatkan income tentunya. Kompensasi ini untuk mengkompensasi effort kita, lalu juga investasi kita, di mana kita belajar, kita punya degree, itu kan kita dikompensasi untuk effort dan investasi kita itu. Tapi nggak berhenti di situ. Nah, ada juga next-nya adalah benefit. Nah, benefit ini untuk memberikan rasa aman. Contohnya apa rasa aman itu? Kondisi seperti sekarang pandemi, kita pasti khawatir kalau misalnya nih, amit-amit kita sakit, lalu kita harus keluar uang banyak untuk berobat, nah ini bisa mengerus income kita selama ini, tabungan kita selama ini. Nah, makanya butuh benefit, salah satunya benefit itu terkait medikal. Ada juga terkait penuh pensiun dan sebagainya. Nah, yang fungsinya itu sebagai protection. Ada rasa aman di situ. Nah, setelah kompensiun dan benefit, ini kan yang sifatnya lebih ke arah, mungkin sesuatu yang tangible ya. Tapi ada juga hal lain di mana orang untuk di reward itu butuh, dia merasa bermakna di perusahaan. Perusahaan juga butuh mendapatkan value dari karyawan tersebut. Nah, ini yang bentuknya adalah performance management. Jadi, supaya ada alignment. Alignment, perusahaan membayar tentu ingin mendapatkan hasil dari karyawan. Tapi karyawan sendiri, pasti nggak ada karyawan yang, kalau yang produktif ya, yang ingin gabut. Dia digaji, tapi nggak ada purpose yang dia kejar. Pasti dia ingin mendeliver hasil yang baik. Nah, disini ada performance management sebagai alignment antara kebutuhan organisasi dan effort yang harus, dan result yang harus di deliver. Setelah ada performance management, next rewardnya itu yang juga menjadi suatu elemen adalah recognition. Nah, kan tadi udah ada nih performance managementnya, apa yang harus dia capai. Nah, tetapi setelah dia mencapai sesuatu hal, harus di-recognize juga. Atau kalau nggak mencapai, nah berarti recognitionnya tentu harus dibedakan dengan yang punya result yang baik. Nah, setelah ini semua tercapai, nextnya apa? Udah ada compensation, udah ada benefit, sudah ada performance management supaya orang merasa bermakna, lalu juga ada recognition, orang juga butuh suatu balance antara kerja dengan kehidupan dia. Kehidupan pribadi, keluarganya, itu konsep yang belakangan kita kenal, namanya work-life balance. Nah, work-life balance mungkin bukan soal uang, bisa saja kita udah mendapat income yang baik, tapi kita juga perlu ada balance dalam hubungan kita dengan misalnya masyarakat, dengan keluarga. Nah, ini perusahaan juga bisa memberikan reward terkait dengan work-life balance. Nah, setelah ini semua, ada juga kebutuhan yang ke-6, atau dari elemen tadi yang terakhir, yang ke-6, adalah talent development. Sudah mendapatkan commission, benefit, ada alignment, ada recognition, ada work-life balance, tapi orang juga masih diharapkan untuk bisa develop order. Perusahaan juga ingin karyawannya bisa berkembang secara karir, dan tentu dari sisi karyawan, dia juga ingin berkembang. Nah, jadi kebutuhan ini, semua yang berbeda-beda ini, bukan hanya fokus di reward, cash-nya saja, tapi juga ada area-area wrong cash. Yang ini semua harus secara lengkap, ini menjadi perhatian untuk engagement tersebut. Jadi, ini semua harus diisi. Kalau kita hanya isi satu hal saja, mungkin rasanya kurang sempurna. Nah, sehingga bisa saja orang kemudian perasaan, wah, oke, dari sisi competition, oke, tapi mungkin dari benefit kurang. Nah, ini bisa menimbulkan rasa engagement yang belum full sifatnya. Oke, jadi memang nggak melulu soal uang, Pak ya. Recognition juga itu merupakan part of engagement, ya. Oke, Mas Yanwar, boleh nggak di-share mengenai di Lazada sendiri, ataupun di perusahaan yang sejenis, ya? Dari yang disebutkan Pak Anton tadi, mana sih part yang paling sering, apa ya, proven gitu ya, valid gitu, untuk digunakan sebagai engagement strategi? Nah, baik, Mbak Din. Jadi, kalau kita berbicara mengenai engagement strategi, di kita itu, kita melakukan pengukuran dengan yang kita sebut employee net promoter score. Jadi, mungkin ada teman-teman di sini yang menggunakan framework yang sama. Jadi, kurang lebih ada tiga dimensi utama yang ingin kita ukur. Yaitu, say, apakah kemudian karyawan kita itu mau mempromosikan orang lain untuk kerja di Lazada, gitu kan. Kemudian, stay, seberapa lama intensi karyawan kita untuk bertahan, maupun strive, seberapa besar perusahaan kita itu menyebabkan karyawan going extra miles. Nah, itu tiga pengukuran utama. Tetapi, yang ingin kita lihat detail justru ada empat dimensi. Kalau dari kita, dimensi yang kita lihat, dan beberapa ini beririsan dari yang tadi Pak Anton sudah sampaikan, adalah, yang pertama itu adalah dimensi leadership. Bagaimana karyawan kita itu melihat kemampuan our leaders. Kenapa ini menjadi penting? karena with the right leaders, with the great leaders, then people would be more engaged. Itu yang pertama. Kemudian, dimensi yang kedua yang kita sebut adalah enablement. Berarti, terkait dengan sistem, terkait dengan anything yang secara perusahaan, apakah kita menge-enable orang-orang untuk bekerja secara optimal. Itu dimensi yang kedua. Kemudian, dimensi yang ketiga adalah recognition. Nah, ini yang tadi beririsan juga yang Pak Anton sampaikan, seberapa besar sih apakah kita give the right recognition. Kemudian, ketika kita berbicara recognition pun, kita juga berbicara mengenai are our salary to competitive? Do they think that they are being paid accordingly, according, based on their responsibility? Kemudian, yang terakhir itu culture. Karena kita ingin juga tahu apakah values yang sekarang kita ada kampanye untuk menginternalisasi enam values yang baru, apakah kemudian values ini mereka pahami, bisa mereka hidupi, karena salah satu dari values itu, kalau tadi Pak Anton menyampaikan work-life balance, salah satu dari values kita misalnya, ada yang kita punya live seriously and work happily. Apakah memang betul-betul orang sudah bisa work happily di perusahaan kita. Nah, dari dimensi-dimensi empat dimensi itulah kemudian yang nantinya kita lakukan fokus group discussion, kita ingin mendapatkan langsung feedback dari lapangan, itu seperti apa, sehingga itu yang menjadi fokus untuk kita tingkatkan selama satu tahun ke depan. Kira-kira itu yang ingin saya tambahkan, Mbak Dini. Ya, thank you Mas Januar. Saya ini tertarik mengenai engage dan disengage gitu ya. Nah, kalau di pengalaman Mas Januar nih, dari berbagai perusahaan itu, penyebab penyebab employee itu disengage mostly karena apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Nah, orang disengage itu memang faktornya itu banyak banget sih, Mbak Dini. Karena ini yang bisa kita capture sebetulnya dari hasil exit interview, kemudian kita bisa capture juga dari hasil Hello Mas Januar. Ya, mungkin koneksi, masalah koneksi Mas Januar. Mungkin. Halo Mas Januar. Halo, udah bisa sekarang ya? Oke, udah bisa. Tadi agak freeze, boleh diulang sedikit Mas? Ya, boleh. Jadi, kalau kita berbicara mengapa orang itu disengage, itu itu adalah data yang harus kita bisa dapatkan dari lapangan. Yang ingin saya sampaikan, satu, itu data bisa kita dapatkan dari hasil exit interview. Yang kedua, data ini bisa kita dapatkan dari hasil portrait employee net promoter score kita. Oleh karena itu, kenapa kita punya empat elemen yang terkait dengan leadership, terkait dengan recognition, terkait dengan enablement, maupun terkait dengan culture. Karena orang itu bisa resign, kalau kita berbicara misalnya contoh konkret dari masing-masing elemen, ketika kita berbicara leadership, ketika there is nggak ada clarity in terms of communications, nggak ada clarity in terms of career development, kalau kita berbicara mengenai enablement, gitu kan. Jadi, kalau kita berbicara leadership, apakah kemudian kita punya pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membawa timnya? Ini juga bisa menjadi salah satu faktor disengage. Ada tim yang sama sekali misalnya mengalami communication issues yang begitu parah. Mereka takut untuk mengungkapkan their idea, karena misalnya pimpinan mereka itu selalu shutting off. Every time the team member itu berbicara, langsung dibilang bodoh lah, langsung dibilang bagus lah jawabannya. itu juga bisa menjadi salah satu disengage factor. Kemudian, yang kedua misalnya terkait dengan enablement. Apakah kemudian kita mempunyai career development yang jelas di dalam perusahaan? Nah, ini juga mempengaruhi ketika kita career development yang nggak jelas, ini juga bisa menjadi disengage factor. Kemudian, yang ketiga misalnya kalau kita berbicara recognition. Ketika orang-orang sudah bekerja keras tetapi mereka tidak merasa diapresiasi, nah ini juga bisa menjadi disengage factor. Tentunya yang terakhir ini terkait dengan culture. Ketika mereka merasa bahwa their personal values itu tidak align dengan company values, nah ini juga bisa menjadi salah satu disengage factor. Jadi itu saya berikan contoh dari masing-masing elemennya, Mbak Din. Ya, ternyata banyak sekali faktornya ya, Mas Yanuar ya. Mungkin saya dari segi total reward sih, Pak. dari pengalaman Pak Anton nih di perusahaan rata-rata multinasional ya Pak ya? Tidak pernah di lokal ya Pak ya? Sejauh ini belum. Belum ya? Wow. Nah, di antara yang multinasional ini Pak, total reward itu seberapa persen sih menyumbangkan persentase dalam disengage gitu? Faktor kenapa karyawan pada resign di perusahaan multinasional? Ya, karena kalau saya lihat dari persentase, itu saya yakin bisa 30% atau lebih. memang ada faktor-faktor yang lain yang mungkin nggak harus terkait reward misalnya apa, culture, leadership, nah, tapi ini kalau dari kita lihat rewardnya sendiri, it could be 30% or more. itu cukup signifikan. Dan biasanya, kalau memang dia sudah ada rasa tidak engage, nah, ini langsung mengaruhi ke pekerjaan. Nah, karena apa, kalau dia nggak engage, dia melakukan pekerjaan ini hanya sifatnya apa? Doing their work. Ya, karena disuruh ya dia kerja gitu. Tapi kalau orang yang engage, dia akan merasa apa? Doing their business. Nah, kalau kita doing our business, kita kan ingin kita kembangkan benar-benar, bukan hanya karena yaudah disuruh atasan gitu, atau kalau nggak nanti apa, kena sanksi atau cuma sekedar misalnya ngejar, yaudah, biar nggak jelek gitu ya. Tapi kalau orang doing their business, dia akan berusaha untuk kembangkan. Dan disitulah kalau doing their own business, merasa ini adalah bisnisnya, itu orang, apa, karyawan dengan mudah, dengan voluntarily, dia akan doing extra mile it. Nggak harus apa, paksa-paksa lagi, nggak harus kita ingat-ingatin, tapi memang dia ingin memberikan yang terbaik, karena bagian dari bisnisnya, pekerjaannya kan jadi kayak bisnisnya sendiri. Ini dia tadi, makanya penting sekali nih, apa itu bisa 30% atau lebih. Ownershipnya berarti Pak ya, ownership terhadap pekerjaannya. Oke, saya ada satu pertanyaan nih, yang mungkin up to date ya, terhadap update sama apa, dengan situasi kita saat ini. Nah, kita tahu COVID ya, COVID-19 ini membuat perekonomian semakin kurang baik gitu ya. Jadi, apakah perusahaan, kan kalau menurut analisa saya ya, yang orang awam ya, saya melihat otomatis employee akan engage gitu, karena opportunity di luar sana untuk mencari pekerjaan baru kan agak sulit gitu. nah, bagaimana perusahaan saat ini melihat engagement di apa, di perusahaan saat ini, apakah total rewardnya jadi nggak perlu lagi ditingkatkan gitu, kayak kenaikan gaji ya nggak perlu lah, udah otomatis orang tersebut akan stay lah di tempat kita gitu. Bagaimana Mas Yanwar, saya pengen dengar nih dari segi startup company seperti apa Mas? Boleh, jadi kalau kita berbicara startup, jadi saya nggak akan berbicara hanya di company saya, tetapi let's say on the industry gitu kan. Kalau kita berbicara industry, di mana itu e-commerce industry, during COVID sebetulnya COVID menjadi salah satu catalyst of growth juga, karena orang-orang kemudian beberapa beralih menjadi online shopping begitu kan. Jadi kalau kita berbicara spesifik untuk industri e-commerce, justru kalau kita berbicara engagement, di saat ini pun kita harus tetap keep our engagement. Kenapa? Karena our competitors itu selalu ngeliat-ngeliat kita punya talent. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak hati-hati, kalau kemudian kita berpikir everything akan safe, I think it will be industry basis. Jadi kalau di kondisi e-commerce so far masih, kita masih bisa BAU, business as usual. Dan kalau kita bicara engagement, harus kita keep, karena otherwise our competitors atau semua pemain di e-commerce ini pasti di masa-masa sekarang pun dengan COVID as a catalyst berusaha untuk growing. Jadi itu sih, Mbak Din, kalau dari industri e-commerce ya, I think it will be different from different industries. Ya, benar. Kebetulan company-nya Mas Januar, company-nya industri-nya tidak terimpact ya. Justru berimpact positif ya Mas ya. Gitu ya, oke. Mungkin dari Pak Anton, mungkin FMCG mungkin ada yang terimpact, ada yang nggak ya. Dari di Suntory sendiri seperti apa Pak? Ya, dari kami cukup challenging juga gitu ya, karena memang produk-produk yang sifatnya convenience, atau produk-produk yang sifatnya bukan suatu basic needs yang harus beli setiap saat, itu memang cukup banyak perusahaan yang terimpas. Ada consumer goods yang memang misalnya terkait produk sanitasi itu memang malah boleh dibilang ini ada opportunity ya, gitu. Tapi untuk produk-produk yang sifatnya convenience, ini cukup challenging di Suka. Oke. Nah, biasanya strategi terhadap total rewards-nya seperti apa Pak? Kalau boleh di-share Pak? Baik. Nah, seperti tadi kita lihat kalau total rewards itu kan ada berbagai hal ya. Nah, ini kesempatan sebenarnya bahwa total rewards ini bisa masuk untuk ke arah engagement kalau kita bisa menyentuh karyawan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara, kalau kita mau menyentuh orang, sentuh hatinya, gitu. Tapi kalau karyawan, kita lihat Pak, sentuh apa? Needs-nya di situ. Nah, kita lihat needs orang bisa berbeda-beda di sini. Nah, saya mungkin nyambung ke diskusi yang sebelumnya ya, tadi mengenai assessment, mengenai development. Sempat di situ disinggung no one size fits all. Sama juga terkait dengan reward. Di reward juga kita nggak bisa suatu skema one size fits all, gitu ya. Tetapi kita harus melihat dari enam elemen tadi, ada combination, ada benefit, ada juga misalnya recognition, work life balance, juga ini ya, talent development. Kita harus lihat nih, karyawannya ada kebutuhan di mana, di situ. Kita harus melihat reward ini, melihat pendekatan, kalau perlu kita secara individu. Untuk talent-talent tertentu, kita juga harus lihat retention faktornya dia di mana, dalam kaitan dengan reward tersebut. Jadi pendekatan kita harus benar-benar melihat kebutuhan masing-masing. kalau kita misalnya, semua nih, kita berikan program misalnya ya, dana pensiun, gitu. Mungkin kalau yang usianya masih gen Y, kayak rekan saya Mas Januar, mungkin kalau ditawarin dana pensiun, mungkin nggak terlalu berminat, gitu mungkin. Nah, sebaliknya mungkin kalau saya, bagi saya itu prioriti. Kalau perusahaan misalnya hanya jalan dengan satu skema, udah keluar duitnya gede, tapi nggak dapat engagement-nya dari milenial seperti Mas Januar, gitu. Dapatnya mungkin cuma dari apa yang generasi seperti saya. Nah, sebaliknya, kalau mungkin ada suatu program yang cuma meng-cover milenial, mungkin yang generasi yang udah lebih tua mungkin juga nggak terlalu tertarik, gitu ya. Misalnya, assignment ke luar negeri. Nah, mungkin kalau yang generasi udah agak berumur, mungkin jangankan assignment ke luar negeri. bisnis travel-nya kadang males tinggalin keluarga, kan, gitu ya. Kita harus melihat di situ berbagai approach untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, di situ. Nah, sehingga investasi perusahaan untuk program reward ini bisa menyentuh berbagai kebutuhan yang berbeda-beda di antara semua karawan, sehingga efektivitasnya pun juga lebih optimal. Mungkin saya tertarik nih, Pak, mungkin ada di antara para optimis yang berasal dari industri yang terimpak nih, Pak. Nah, boleh kasih advice nggak, Pak, bagaimana meretain karyawan di tengah situasi pandemik ini untuk industri yang terimpak, khususnya dari total rewards? Ya, baik. Nah, kalau dari sisi total rewards sendiri, pertama dari si kompensasi, kalau kita bicara mengenai retention, kompensasi kita harus memenuhi yang namanya hygiene factor. Apa maksud hygiene factor itu ya? itu adalah minimal harus terpenuhi dulu kompetitifnya dengan market, lalu juga misalnya nggak ada hal-hal yang dilanggar secara normatif, segala hal yang normatif harus kita penuhi. Nah, itu udah pasti untuk injetemen. Kalau ada yang normatif nggak dipenuhi itu biasa langsung jadi ganjilan. Lalu kemudian kompetitifnya dengan market, minimal itu sudah equal dengan majority market. Itu udah menjadi hal yang satu sisi menjadi faktor injetemen. ada juga hal yang lain yang mungkin kita bicara simpel ya gitu. Orang selain kompensasi saya dulu juga pernah create tiga pilar untuk retention ya gitu ya. Kompensasi satu, kedua kompetensi developmentnya. Pasti seorang karyawan punya aspirasi untuk di develop. Kita juga lihat aspirasinya apa, dia ingin di develop kemana. Nah, karyawan yang kompeten tentu dia juga lebih berguna buat perusahaan. Lebih valuable dia bisa memberikan result juga kepada perusahaannya. Dan kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah ini, karir developmentnya. Jadi kita tiga hal ini, secara kompensasi, secara kompetensi, dan juga secara karir. Nah, setelah kompetensinya di develop, berarti karir ini diharapkan siap untuk bisa dikembangkan karirnya ke posisi atau ke fungsi yang lebih tinggi terlebih puas. Jadi tiga hal ini saja. Mungkin kita berangkat sederhana saja. Kombinasi tadi sudah menuhi hedging faktor, lalu kompetensinya juga di develop, sesuai aspirasinya juga, sesuai kebutuhan perusahaan juga, dan ketiga, bagaimana karirnya juga dipikirkan. Setuju Pak, kebetulan kami juga banyak permintaan dari para klien mengenai learning Pak. Mungkin itu salah satu strategi mereka dalam meriten ya Pak ya. karena during pandemik ini nggak banyak yang mereka bisa lakukan. Mungkin proses development melalui learning online dan sebagainya itu membantu meriten juga ya Pak ya. kalau di Mas Januar mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Sebelum kita ke question and answer di Lazada maupun di mungkin dari pengalaman Mas Januar ini sebagai konsultan dan juga practitioner ya di korporasi. Nah engagement itu seberapa seberapa cepat sih mengubah misalnya kita tahun ini udah dapat hasil survei ya engagementnya disengagenya 80% gitu ya. Berapa lama sih company itu harus bisa mendapatkan improvement terhadap strategi yang diimplementasikan. Berapa lama biasanya Mas ada perubahan improvement tersebut? Nah sebetulnya kalau ditanyakan mengenai lamanya yang menarik memang kunci utama dari hal ini adalah konsistensi dari kita sendiri untuk mengimplementasikan. Karena apa? Karena saya juga ada pengalaman bahwa ketika kita sudah melakukan survei misalnya kita sudah tahu action plannya seperti apa akan tetapi karena fokus perusahaan dan lain hal action plan ini akhirnya disimpan aja juga gak akan diimplementasi. Kemudian tahun depannya lagi ketika kita melakukan survei lagi hal yang muncul itu hal yang sama. Dan terkadang yang justru menarik ketika kita berbicara engagement improvement itu bukan sesuatu yang kita kira rocket science atau sesuatu yang betul-betul out of the box. Enggak. It can be something that's so simple tapi as a simple jadi kita menjadi cenderung untuk melupakan. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya as a simple as communication issues misalnya. dimana saran-sarannya bahwa seringkali communication atau strategi dari atas itu gak sampai ke bawah. Kita harapkan bahwa misalnya di dalam level-level manager bisa menyampaikan itu ternyata itu gak kejadian. Nah how to mitigate as a simple as kita bikin frequent turnfall misalnya. Bukan hanya frequent turnfall kita juga bikin smaller turnfall within department. sehingga semua strategy direction itu bisa tersampaikan ke bawah. Dan implementasi yang kedua pada saat kita membuat turnfall itu tidak 100% serius. Bisa juga kita kombinasikan 50-50 jadi 50% terkait dengan arahan strategi dan lain sebagainya 50% bisa sebetulnya digunakan untuk team bonding. Bisa untuk kita games ataupun bisa digunakan as a general as ask me anything. Bisa kontes TikTok juga bisa. Jadi betul-betul this is simple apa namanya engagement improvement tetapi betul-betul impactful karena ini akan helping in terms of communication. Memang susahnya adalah bagaimana menurut saya membuat aktivitas ini menjadi seperti habit. Jadi jangan sampai tone hall atau mini tone hall ini direncanakan hanya satu dua kali kemudian menghilang. Saya rasa yang lebih bagaimana kemudian di semua action plan itu bisa dijadikan sebagai kebiasaan baru atau dijadikan sebagai new habit sehingga mendukung values perusahaan. Karena kalau kita berbicara tone hall kita berbicara communication kita berbicara mengenai team building itu attacking bisa banyak banget tuh. It can increasing the trust between the team member it can help with the strategy communication it can help with the performance juga akhir-akhirnya kan ketika masing-masing orang mengetahui sebetulnya apa sih the direction of the company sehingga larinya itu sama. Karena kita berbicara performance perusahaan seringkali performance perusahaan itu tersendat karena di bawah taunya itu ke timur padahal direction dari atas itu ke barat. masalahnya mereka itu creating part ke timurnya itu bagus gitu tapi kan it's not attacking atau it's not goes into the right direction jadi kurang lebih itu sih Mbak Din untuk menjawab bagaimana kemudian kita bisa fixing the engagement problem kuncinya menurut saya adalah konsistensi dan komitmen dan terutama konsistensi komitmen ini bukan hanya dari tim people tetapi juga konsistensi dan komitmen dari manajemen tim juga. Aplikatif banget ya Mas thank you banget nih Mas memang ini on behalf of practitioner or consultant nih karena biasanya kalau consultant tuh agak mengawang-ngawang gitu gak aplikatif ya Mas tapi ini kayaknya practitioner oke mungkin kita ke question and answer ini ada pertanyaan untuk tadi ada dari Mbak Putri Puspita Sari dari hasil engagement survey reward and recognition mostly menjadi prioritas yang untuk diperbaiki untuk kondisi pandemik seperti saat ini program reward dan recognition apa yang dapat dilakukan mengingat banyaknya efisiensi yang harus dilakukan apakah flexi benefit masih menjadi solusi mungkin ke Pak Anton dulu nih Pak ada beberapa hal disini yang ini pertanyaan menarik ya lebih yang sifatnya aplikatif adalah satu yang terkait performance management ini harus dioptimalkan kenapa kita disini harus mengapresiasi karyawan yang mendeliver ekstra result ini ya ekstra effort juga karena disini pasti di kondisi kayak mode darurat banyak yang doing extra mileage extra effort ini harus ada bentuk apresiasinya apresiasinya bisa berbagai hal bisa yang sifatnya sport award juga ya begitu ada suatu hal yang sifatnya dia inovatif bisa diapresiasi atau bisa juga yang misalnya dalam bentuk yang masih standar dari sisi bonusnya juga tapi tentu disini kita gak punya luxury untuk memberikan sesuatu yang besar-besar tapi minimal ada recognition disini ya sport award sifatnya untuk sesuatu yang breakthrough dan dia diberikan sekali bisa secara finansial bisa juga secara non-finansial lalu kemudian tadi flexi benefit justru disini flexi benefit ini adalah sesuatu hal yang menjadi opportunity sekali tadi kita sempat cinggung ya kalau kita bicara mengenai satu skema kita berlakukan semua udah biayanya besar belum tentu ini bisa menjangkau atau mendapatkan memenuhi needs-nya setiap orang disini kita bisa punya kalau ada flexi benefit itu adalah salah satu opportunity untuk kita memberikan dengan dana yang sama dengan budget yang mungkin relatif sama tapi bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda nah itu justru adalah suatu opportunity yang bisa di explore lebih lanjut mungkin saya kebayang Pak kalau misalnya zaman COVID gini ya flexi benefit barang siapa yang menjaga protokol kesehatan sehingga dia tidak sakit selama pandemi mungkin bisa di convert jadi tabungan emas gitu misalnya boleh itu jadi opportunity justru di flexi benefit kita punya area kita memberikan suatu flexibility suatu award yang harus disesuaikan juga sesuai dengan value dari organisasi tersebut lalu juga ada suatu result yang diharapkan nah biasanya flexi benefit itu biasanya difokuskan misalnya tadi terkait dengan kesehatan atau terkait dengan misalnya learning culture yang ingin di develop nah kesehatan kita bicara kesehatan bukan hanya mau batin tapi biasanya kan lebih kalau dia punya awareness untuk preventive nah ini bisa aja ada suatu untuk award juga disitu itu juga suatu hal yang bisa-bisa di eksplor lebih lanjut oke thank you Pak Anton mungkin Mas Yanwar bisa menambahkan Mas memberikan insight juga terhadap hal ini Mas boleh baik jadi kalau ingin saya menambahkan sedikit ketika kita berbicara mengenai total reward dan recognition di saat pandemi nah ini kalau misalnya perusahaan itu punya budget gitu kan karena I think during this crisis karena banyak literatur juga mengatakan communication itu is king dan kita harus selalu creating that openness dan bagaimana kita create the right communication yang tepat itu juga akan membantu terhadap engagement nah misalnya kalau di kami kalau kita berbicara mengenai benefit ada benefit khusus yang kita launch pada saat COVID ini dimana kalau misalnya ada suspect yang terkena COVID kemudian kita bantu di dalam covering medicalnya atau kemudian kita increase our insurance untuk juga termasuk COVID test dan lain sebagainya nah I think it really depends on the company budget tetapi itu salah satu yang kita berikan kemudian yang kedua kita juga memberikan benefit untuk karyawan terkait dengan care package jadi alat-alat misalnya seperti masker kemudian seperti hand sanitizer maupun hal-hal lain vitamin gitu kan jadi hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan karena it shows and it communicates bahwa we care about our people makanya tadi yang saya bilang communication it's king dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan our intention dengan berbagai macam gesture itu yang kedua kemudian yang ketiga kalau untuk perusahaan yang memang budgetnya itu terbatas sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan recognition as simple as recognizing creating heroes misalnya jadi bisa creating kalau misalnya di perusahaan misalnya karyawan terbaik di dalam departemennya di recognize di dalam mini town hall diberikan hadiah karena it's not something yang yang super expensive misalnya kami pun kita create that kind of heroes kita create that wide company wide recognition dan in terms of free words itu kita create a special apa namanya varsity jacket kalau dilihat dari harga barangnya itu mungkin gak seberapa kan it's not even touch millions per orang tapi in terms of how we appreciate how we recognize our employees effort dan bagaimana kemudian that kind of heroes itu di announce pada saat town hall as a company wide it creates a different pride untuk masing-masing orang tersebut itu satu dan yang lain sebetulnya hal lain pada saat terkait dengan recognition atau support pada saat pandemi ini kita juga create a kudo board jadi kalau untuk teman-teman mungkin ada yang familiar ada yang gak familiar basically di kudo board itu tiap-tiap employee itu bisa mengatakan apresiasinya jadi bisa saling memberikan apresiasi terhadap teman yang lain bisa saling menguatkan bisa saling saying thanks that you are helping us jadi kita ingin create bahwa walaupun kita terpisah karena kita masih virtual settings tetapi sebetulnya kita itu dekat gitu loh build closeness feelings jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan beberapa practical sample of engagement and benefit thank you mas Janor insightful banget tuh mungkin buat teman-teman optimist di sini itu yang disampaikan mas Janor dan pak Anton tadi tuh sangat practical ya tinggal di copy paste sesuai dengan kondisi dan situasi perusahaannya ya oke pertanyaan satu lagi mungkin ini saya tertarik juga atas pertanyaan ini dari mbak Listia Yuanita saya Listia dari MPM Surabaya salah satu dimensi dalam engagement adalah pay and benefit namun jika diukur di perusahaan kami pay and benefit selalu berada di bottom five atau bahkan bottom three sepertinya pay and benefit ini menjadi driver yang cukup kuat untuk menurunkan engagement level di company apakah ada evidence atau teori yang mendukung dugaan saya itu pak bagaimana untuk menghindarinya mengingat company pasti ada yang namanya batasan gak mungkin pay and benefit diberikan tak terbatas mungkin dari Pak Antoni ya oke menarik ini kalau kita bicara mengenai survey ya engagement survey benar kalau kita bicara engagement survey itu salah satunya ada pay and benefit dan ini kadang biasanya jadi pain pointnya perusahaan kenapa pain point karena nilainya biasanya rendah gitu tapi apakah nilainya harus 90% ke atas saya bisa bilang enggak enggak harus 90% ke atas kenapa karena kalau kita lihat di dalam organisasi itu biasanya yang kinerjanya baik yang perform itu juga mungkin enggak sampai 90% ke atas kalau kita kaitkan dengan hasil performance management mungkin yang bagus itu biasanya sekitar 70-75% reality kan itu pasti biasa ada juga yang 20-an persen yang mungkin kinerjanya enggak terlalu baik nah pay and benefit ini juga setidaknya harus korespon dengan yang kinerjanya bagus kenapa karena tadi kalau misalnya yang kinerjanya baik ini sekitar 75% tapi satisfaction terkait pay and benefit sampai 90% berarti ada sekitar 15% orang yang kinerjanya enggak baik merasa pay and benefit bagus berarti apa kinerjanya enggak bagus tapi dia merasa dapet reward yang bagus nah berarti rewardnya salah alamat iya kan nah jadi wajar kalau pay and benefit tidak harus setinggi mungkin tapi upayakan ini setidaknya enggak jauh-jauh beda dengan yang kinerjanya juga bagus nah ini jadi bisa dilihat nih korelasinya gitu nah sebaliknya yang berbahaya adalah kalau misalnya yang kinerjanya bagus sekitar 75% tapi yang merasa happy dengan pay and benefit cuma 50% nah artinya apa ada sekitar 25% yang kinerja bagus tapi tidak mendapat pay and benefit yang mungkin dirasa sesuai dengan kinerja yang dia udah deliver nah populasi yang kinerja bagus tapi merasa enggak mendapat pay and benefit yang baik ini kan yang rentan dibajak yang rentan untuk mereka searching di luar jadi disini kita harus melihat ada kaitan jadi antara proporsi kinerja dengan proporsi yang pay and benefit merasa happy nah kalau memang kita melihat ada yang apa kinerja bagus tapi pay and benefit masih kurang nah berarti area ini yang harus di attack supaya mereka tetap kinerja bagus tapi mereka juga mendapat pay and benefit yang lebih selaras dengan kinerjanya juga oke thank you Pak Anton mungkin satu mungkin as a closing statement gitu melihat kondisi situasi pandemik ini saya mau minta ini dong advice dari Mas Yanwar dan juga Pak Anton baik dari stegi HR dan juga bagi employee di masa-masa sulit ini terkait dengan engagement dan mungkin Mas Yanwar engagement Pak Anton terkait dengan total rewards-nya boleh mungkin dari Mas Yanwar boleh baik kalau dari saya I think tips yang menurut saya sebagai people team yang harus selalu kita miliki adalah hear your employee and jangan create distance dengan your people gitu karena seringkali I found out probably HR itu terlalu nyaman di dunia HR-nya sendiri sehingga mereka lupa untuk tanya feedback dari bisnis dari divisi yang lain nah ini yang justru harus selalu ingat dan ini yang saya di perusahaan yang sekarang I started probably sekarang 6-7 bulan tetapi I see bagaimana trust dari orang-orang lain itu kita dapatkan secara perlahan-lahan karena salah satu caranya itu kita banyak bertanya dengan mereka kita open communications di semua engagement activity kita selalu minta feedback dan teman-teman HR juga ya harus legowo ketika kita minta feedback kita harus berani juga untuk mendapatkan feedback yang negatif kenapa kita harus berani mendapatkan feedback yang negatif supaya kita bisa improve ya jangan kemudian dapat feedback negatif kita sakit hati kita udah kerja keras kok feedbacknya masih negatif jangan begitu I think my message disitu jadi make a close communication with your business partner remember your customer adalah our internal employees and then jadi semua engagement activity itu harus sesuai juga dengan needs jangan karena merasa kita di HR kita tahu semua this is my best practices tapi kita forget siapa sih sebetulnya customer kita apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan nah itu sih sebetulnya message yang mau saya sampaikan Mbak Din jadi be open dan believe me dengan saya banyak tanya langsung minta feedback dengan orang-orang mereka pun cukup open untuk memberikan baik yang bagus oh ini lo mas yang bisa di improve seperti ini and then we get some improvement dan sekarang pun makanya yang tadi saya bilang selama 7 bulan saya bisa merasakan trust level terhadap people team dari business team itu juga semakin bertambah mereka kalau dulu itu susah banget untuk bikin orang-orang event join kita punya internal live streaming kalau sekarang mereka very excited tiap kali kita punya program-program baru tiap kali kita akan create live streaming itu audiensnya bisa jauh lebih mudah kita dapatkan jadi gaining trust is not an instant thing jadi my key message sekali lagi for all of the people practitioners di sini please do make a close relationship with our customer which is our business partner don't be in a silo in our HR team only itu aja mbak Din selamat menikmati Terima kasih. Tonton, suaranya nggak kedengeran, Pak. Mbak Dim juga suaranya nggak kedengeran tadi. Belum kedengeran, tadi suaranya Mbak Dim juga nggak kedengeran. Dari segi total reward, Pak? Iya, dari total reward. Tadi saya support banget dengan apa yang Mas Januar sampaikan. Kenapa kadang-kadang program HR itu susah dapat buy-in, atau misalnya banyak resistensi. Kenapa? Ini kita harus berani auto-kritik juga. Saya pernah dapat masukan yang ini berharga banget gitu ya. Yang dikatakan apa? What makes sense for HR doesn't make sense for us. Orang lapangan itu kadang suka bilang gitu. Nah, kenapa? Kita juga harus ngeliat. Kadang-kadang kita bikin program terlalu jelimet, terlalu susah dipahamin, birokrasinya terlalu ribet. Atau misalnya kita bikin suatu, misalnya nih flex band, tapi aturannya banyak banget. Sehingga orang mau claim aja, dia merasa harus fight dulu. Nah, akhirnya tujuannya untuk bikin enjects malah nggak dapat gitu. Kita keluar duitnya iya, tapi akhirnya enjectsmennya nggak dapat. Nah, jadi kita harus tadi dengarkan dari customer juga gitu. Dari sisi customer bagaimana yang diharapkan, lalu kita juga lihat baik dari sisi compliance, baik juga dari sisi administrasinya, kalau bisa kita permudah. Nah, lalu juga gini, kita tadi udah bicara banyak misalnya mengenai opportunity untuk kita eksplorasi suatu skema. Mungkin flex band, kalau kita lihat survei di market, memang baru sekitar 10-15 persen lah perusahaan yang sudah punya skema flex band ya di Indonesia gitu. Tapi apakah kita kalau merasa itu kebutuhan yang ini kira-kira bagus yang dijalankan, kita harus tunggu di market misalnya jadi 60-70 persen, baru kita jalan. Nah, berapa lama nih kalau kita harus nunggu market seperti itu? Talent kita keburu hilang kan gitu. Jadi, yaudah kita lakukan dulu aja gitu. Kenapa kita harus nunggu market sampai 50-60 persen, baru kita menjalankan suatu skema yang kita rasa baik mungkin untuk pertumbuhan organisasi di tempat kita gitu. Nah, lalu juga tadi terkait engagement, mungkin sekedar closing aja gitu ya, apapun strategi, jalankan strategi siapa? Ya orang-orangnya, tapi kalau kita punya strategi bagus, tapi orang yang nggak engage, saat dia jalankan strategi ini, mungkin setengah hati, mungkin merasa yaudah karena disuruh aja, tapi nggak ada ownership, nggak ada suatu willingness untuk memberikan yang terbaik, nggak ada ekstra effort. Nah, ini akhirnya strategi yang mungkin udah dibuat bagus, nggak ter-deliver dengan maksimal. Nah, jadi kembali, people before strateginya. Kita dapatkan engagement-nya dari people, nah dari mana? Dari total reward tadi, kita coba untuk mendapatkan engagement dengan kita, apa, approach meets-nya karyawan tersebut, yang mungkin tiap karyawan bisa berbeda. Luar biasa. Baik, teman-teman optimis semuanya, saya rasa sesi kita untuk saat ini sudah berakhir, saya rasa teman-teman dapat insight yang banyak ya, dari informasi yang disampaikan oleh Mas Januar dan Pak Anton, kebetulan mereka ini bener-bener pakarnya, Pak Anton sendiri adalah GRP, Global Remuneration Professional, di mana pengemengang sertifikasi ini tidak banyak. Mas Januar juga tentunya, mungkin ODI paling dicari oleh headhunter, ya Mas Januar. Oke, nah mungkin untuk sesi ini sudah berakhir, saya mungkin atas nama Optimus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anton dan Mas Januar, bagi wujud apresiasi kami, kami memberikan dua pelakat ini. Mas Januar, mungkin secara simbolik, saya menyampaikan lewat Pak Anton ya, Mas Januar ya, nanti dikirim ke Jogja. Oke, ini Pak Anton semoga bisa berkenan dan diterima dengan baik. Oke, mungkin sekalian kita foto ya Mas Januar ya, bisa di-set untuk foto bersama. Oke, pertama kita megang pelakat. Oke, Mas Januar. Here, one, two, three. Oke, kita sekarang foto dengan angka dua, sebagai tanda ulang tahun Optimus kedua. Oke, one, two, three. Oke, dengan demikian berakhir sesi ini, kita mohon uplausnya dari seluruh partisipan, bisa diberikan emoticons dan sebagainya. Kami sekali lagi terima kasih buat Pak Anton dan Mas Januar.